Baru-baru ini, tepatnya tanggal 25 Januari 2021, Sikorsky dan Boeing mengumumkan desain helikopter mereka untuk program Future Long Range Assault Aircraft atau FLRAA. Desain helikopter hasil kerjasama Boeing dan Sikorsky tersebut dipublikasikan melalui akun Instagram milik Boeing maupun Lockheed Martin. Sikorsky sendiri saat ini adalah bagian dari Lockheed Martin. Rancangan helikopter yang diberi nama Deviant X ini sebenarnya adalah penyempurnaan dari prototip SB-1 Deviant yang telah terbang perdana 21 Maret 2019. Deviant X dirancang sebagai prototip yang akan berkompetisi untuk program Future Long Range Assault Aircraft. Program ini sendiri diinisiasi oleh Angkatan Darat Amerika untuk menggantikan helikopter Sikorsky UH-60 Black Hawk yang telah digunakan sejak tahun 1979. Diharapkan helikopter hasil program ini bisa mulai beroperasi tahun 2030 mengantisipasi pensiunnya helikopter Black Hawk saat telah memasuki usia 50 tahun. Desain Deviant X tidak jauh berbeda dengan SB-1 Deviant. Penyempurnaan yang dilakukan diantaranya roda pendarat yang lebih kuat, dihilangkannya bagian eksos yang menonjol dan bentuk yang lebih aerodinamis. Sebagai mana SB-1 sebagai basisnya, Deviant X menggunakan baling-baling gandaku aksial. Desain ini tentunya mengingatkan pada desain helikopter Kamov dari Rusia. Baling-baling ganda ini berputar berlawanan arah sehingga saling meniadakan torsi yang dihasilkan. Dengan demikian tidak perlu lagi adanya baling-baling ekor yang mengarah ke samping. Namun pada desain Deviant ini terdapat baling-baling yang menghadap ke belakang. Baling-baling tersebut memberikan tambahan daya dorong ke depan dari helikopter. Dengan demikian helikopter ini mampu melaju dengan kecepatan lebih tinggi. Ini memang salah satu syarat dalam program ini dimana angkatan darat Amerika menginginkan pesawat yang memiliki kecepatan lebih tinggi, jarak jangkau lebih jauh serta daya angkut lebih besar dibandingkan helikopter Black Hawk. Helikopter rancangan Sikorsky Boeing ini tentunya sudah memiliki keunggulan dibandingkan UH-60 Black Hawk. Baik dari segi kecepatan, daya angkut dan jarak jangkau. Misalnya untuk kecepatan maksimal bisa mencapai 460 km per jam jauh lebih tinggi dibandingkan Black Hawk yang hanya 290 km per jam. Tetapi untuk bisa menjadi pengganti Black Hawk, Deviant X harus mengalahkan saingannya yaitu pesawat tiltrotor V280 Velor buatan Bell. Pesawat ini adalah versi lebih kecil dari V22 Osprey. Kedua pesawat yaitu Deviant X dan V280 Velor akan berkompetisi dalam berbagai aspek untuk mencari mana yang lebih unggul. Salah satu kekurangan Deviant X dibandingkan V280 adalah dari segi kecepatan. V280 Velor mampu melaju dengan kecepatan maksimal 520 km per jam. Namun aspek lain juga menjadi pertimbangan. Selain tentunya harga yang akan dibanderol per unitnya, Angkatan Darat Amerika mematok harga per unitnya 43 juta dolar. Kita tinggal menunggu siapa yang akan keluar sebagai pemenang dan akhirnya menggantikan helikopter Black Hawk yang legendaris. Kita cukup menonton saja, tidak perlu pasang taruhan. Terima kasih telah menonton!